Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada selamat datang kembali di channel youtube realfoodcorner kali ini saya mau buat bubur kacang hijau nah biasanya kita rebus itu lama ini saya menggunakan metode 5.37 jadi prosesnya itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk proses perubusan di gasnya makanya gasnya tidak banyak habis jadi ini kacang hijaunya kita cuci bersih ini tidak direndam cuma dicuci bersih saja seperti ini kita akan rebus tadi kan metodenya 5.37 kita akan rebus selama 5 menit nah dalam posisi ditutup nanti berikutnya akan kita diamkan selama 30 menit kompornya dimatikan ya berikutnya setelah 30 menit kita akan panaskan lagi selama 7 menit sampai menjadi bubur kacang hijau atau kacang hijaunya sudah merekah pada saat di akhir nanti saya akan tambahkan beberapa bahan supaya lebih enak kacang hijaunya ini saya akan beri tambahan jahe dan kurma nantinya untuk menghangatkan sedangkan kurmanya untuk manis gitu ya ini hanya saya butuh aroma saja biar wangi makanya saya pakai daun pandan bagaimana caranya dan bahan yang kita gunakan ditonton video ini sampai selesai ya silahkan teman-teman screenshot dulu untuk bahan-bahannya bismillahirrahmanirrahim nah ini kita rebus air sampai mendidih seperti ini kalau sudah mendidih baru kita tambahkan kacang hijau yang sudah dicuci tadi tanpa direndam ya kita masukkan disini semuanya kalau sudah masuk semuanya saya tambahkan daun pandan dan akan kita rebus selama 5 menit sambil ditutup ini setelah 5 menit sudah mengembang kacang hijaunya tapi belum merekah sekarang kita matikan kompornya ini setelah kita matikan kompor masih dalam keadaan ditutup kita diamkan selama 30 menit nah ini setelah kita diamkan selama 30 menit dia sudah mekar sedikit aja sudah kebelah 2 tapi belum merekah sempurna atau belum pecah sekarang kita akan panaskan lagi selama 7 menit jadi saya biar hangat saya tambahkan jahe nah ini akan kita rebus lagi selama 7 menit dan ditutup nah ini setelah 7 menit kita rebus dalam keadaan ditutup tadi sudah merekah atau pecah sempurna jadi ini sudah bisa dimatikan apinya ini bubur kacang hijau yang sudah matang yang tadi sudah kita masak selama 5 menit kita diamkan selama 30 menit terus dimasak lagi 7 menit dan hasilnya seperti ini jadi sangat menghemat gas dan tanpa direndam juga jadi nutrisinya full semuanya masih lengkap sekarang saya akan tambahkan kurma sebagai pemanis jadi ini kurmanya sudah saya iris-iris saya gunakan juga bijinya sekaligus disini ya akan kita masukkan disini nah kita aduk-aduk biasanya saya ini buatnya pagi itu dimakan nanti jam 10 ataupun jam 12 jadi kurmanya sudah terlarut boleh juga teman-teman pakai selai kurma jadi langsung terlarut karena biasanya saya buat ini dibuatnya pagi dimakannya jam jam 10 ataupun jam 12 jadi kurmanya sudah terlarut nah ini sudah jadi bubur kacang hijau dengan metode 537 nah saya mau coba dulu rasa seperti apa bubur kacang hijau nya bismillahirrahmanirrahim ini rasanya tadi manis terus ada aroma dari daun pandan dan jahe jadi sangat senggar dan sehat pastinya karena nutrisinya banyak disini kalau teman-teman mau tambahkan madu boleh ditambahkan madu lagi ini protein nabati kita dapat dari kacang hijau dan terus untuk menghangatkan tubuh kita dapat dari jahe dan aroma menenangkan itu kita dapat dari daun pandan dan dengan cara memasak yang sangat hemat gas yang tadi sudah kita coba semoga ini bermanfaat dan bisa dicoba di rumah sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya jangan lupa share ke pejuang sehat yang lainnya supaya yang hidup sehat itu lebih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati